Untuk langkah yang pertama siapkan satu keping bihun kemudian rebus dalam air mendidih hingga lunak Jangan lupa untuk dibulak-balik setelah dirasa cukup lunak kemudian angkat dan tiriskan Setelah cukup tiris kemudian pindahkan ke dalam wadah lain Selanjutnya gunting-gunting seperti ini supaya ukurannya lebih kecil Langkah berikutnya tambahkan 300 gram tahu putih atau sekitar 10 pisis dengan ukuran kecil Selanjutnya lumatkan menggunakan garpu Nah seperti ini Setelah tahu cukup lumat seperti ini Langkah selanjutnya tambahkan 6 buah bakso Yang telah dipotong kotak kecil-kecil seperti ini untuk bakso bisa diganti dengan sosis Selanjutnya tambahkan 1 buah wortel yang sudah diserut Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang dan 1 batang seledri Selanjutnya 1 butir telur Lalu tambahkan seasoning meliputi 1 sendok teh garam Lalu 1 sendok makan kaldu bubuk Kemudian 1 sendok teh lada bubuk Dan sebagai penyeimbang rasa tambahkan 1 sendok teh gula pasir Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata Setelah semua bahan tercampur rata Langkah berikutnya tambahkan 8 sendok makan tepung terigu Lalu aduk kembali campur hingga rata Nah kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan Langkah selanjutnya siapkan cetakan tahan panas Di sini saya gunakan cup puding yang tebal Kemudian olesi dengan minyak sayur tipis-tipis Nah seperti ini Selanjutnya ambil adonan masukkan ke dalam cetakan Jangan terlalu ditekan Isikan adonan hingga memenuhi cetakan Jangan lupa untuk dirapikan Nah kira-kira seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Langkah berikutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Selanjutnya ambil adonan dan masukkan ke dalam pengukus Selanjutnya kukus selama 30 menit Gunakan api sedang saat mengukus Setelah 30 menit berlalu Berikut ini setelah saya kukus selama 30 menit Kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu Setelah dingin selanjutnya keluarkan dari cetakan Nah berikut ini untuk hasilnya Langkah berikutnya potong menjadi beberapa bagian Disini saya potong menjadi 4 bagian Pertama saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu Selanjutnya saya potong untuk masing-masing menjadi 2 bagian lagi Nah kira-kira seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Untuk satu resep ini menghasilkan 28 buah Langkah berikutnya siapkan 100 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 150 ml air mineral Lalu aduk campur hingga rata Hingga semua bahan tercampur Nah kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan Selanjutnya ambil tahu bihun Lalu masukkan ke dalam adonan Selanjutnya ratakan Nah seperti ini Kemudian angkat dan balurkan pada bubble crumb Jika tidak ada bubble crumb bisa diganti menggunakan tepung panir Nah kira-kira seperti ini Selanjutnya angkat dan sisihkan Lakukan sisanya hingga selesai Setelah selesai dibalur dengan bubble crumb Langkah berikutnya panaskan minyak goreng Setelah minyak cukup panas Kemudian ambil adonan Lalu goreng hingga coklat keemasan Gunakan api sedang saat menggoreng Supaya tidak mudah cepat gosong Jangan lupa untuk dibolak-balik Supaya matang dengan merata Setelah dirasa sudah cukup coklat keemasan Kemudian angkat dan tiriskan Lakukan penggorengan sisanya hingga selesai Setelah cukup tiris Kemudian dinginkan terlebih dahulu Sebelum dikemas Untuk pengemasan Di sini saya gunakan mica kue persegi Seperti ini Kemudian alasi dengan paper cup Jangan lupa untuk ditambahkan cabai lalap atau saus sambal Untuk mempercantik tampilan bisa ditambahkan stiker ucapan seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Berikut ini untuk tahu biun crispy Siap untuk dinikmati Untuk tampilannya sangat cantik Menarik dan super kekinian Untuk tekstur luarnya Garing dan supernya Sedangkan untuk tekstur dalamnya lembut Untuk rasa gurih dan super enak banget Untuk langkah yang pertama Panaskan 2 sendok makan margarin Setelah margarin mencair Langkah selanjutnya Masukkan setengah buah bawang bombay Yang sudah disincang kasar Kemudian tumis hingga harum dan layu Setelah harum dan layu Langkah selanjutnya Masukkan 3 sendok bawang putih Yang sudah disincang kasar Setelah itu kita tumis kembali Setelah bawang putih harum Langkah berikutnya Masukkan 3 sendok makan tepung terigu Kemudian aduk Campur hingga rata Sampai tepungnya menggumpal Nah kira-kira sampai seperti ini Setelah tepung menggumpal Kemudian tuangkan 100 ml air kaldu ayam Selanjutnya kita aduk Campur hingga rata Setelah tercampur rata Selanjutnya tuangkan 250 ml susu cair Tuangkan secara bertahap Lalu kita aduk kembali Campur hingga rata Gunakan bantuan spatula Supaya lebih mudah Tuangkan kembali Untuk sisa susu cair Lalu kita aduk kembali Sampai tercampur rata dan halus Setelah adonan lembut Langkah selanjutnya Masukkan 100 gram wortel Yang sudah direbus Kemudian 150 gram kentang Yang sudah direbus atau dikukus Dan tambahkan 100 gram daging ayam Yang sudah direbus atau dikukus Lalu ini kita aduk kembali Campur hingga rata Setelah tercampur rata Langkah selanjutnya Tambahkan seasoning meliputi Setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Dan satu sendok makan gula pasir Selanjutnya Ini kita aduk kembali Campur hingga rata Masak sampai mengental dan matang Kira-kira sampai seperti ini Untuk langkah yang terakhir Tambahkan daun bawang dan seledri Lalu ini kita aduk kembali Campur hingga rata Masak sampai mengental dan mendidih Nah kira-kira seperti ini Setelah mengental Kita angkat dan dinginkan Langkah berikutnya Siapkan 15 buah Tahu coklat Atau tahu goreng Kemudian belah salah satu sisi Nah seperti ini Selanjutnya isikan isian yang sudah dibuat Sebenarnya tadi Pastikan untuk isian sudah dalam keadaan dingin Semprotkan menggunakan plastik segitiga Seperti ini Isikan hingga penuh Lalu sisihkan Lakukan hingga selesai Pertama ambil satu buah tahu Kemudian semprotkan isian ke dalamnya Hingga penuh Nah seperti ini Pastikan untuk isian sudah dalam keadaan dingin Lakukan hingga selesai Untuk satu resep ini Menghasilkan sekitar 15 buah Nah kira-kira seperti ini Setelah selesai diisi Kita sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya Kita siapkan bahan pelapis Pertama siapkan 75 gram tepung terigu Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Setelah itu tuangkan 150 ml air mineral Tuangkan air sedara bertahap Lalu ini kita aduk Campur hingga rata Gunakan bantuan whisker agar lebih mudah Nah kira-kira seperti ini Setelah tercampur rata Kita tuangkan kembali Untuk sisa air Penggunaan air Bisa disesuaikan saja Dengan kebutuhan Karena tingkat kelembapan dari tepung Berbeda-beda Nah kira-kira seperti ini Untuk tekstur dari adonannya Sedikit kental Untuk langkah berikutnya Masukkan tahu ke dalam adonan pelapis Setelah itu kita ratakan Nah kira-kira seperti ini Setelah rata dan terbalut dengan adonan pelapis Langkah selanjutnya Masukkan ke bubble crumb Nah seperti ini Lalu kita balurkan hingga rata Nah kira-kira seperti ini hasilnya Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu Lakukan hingga selesai Balurkan tahu pada adonan pelapis hingga rata Selanjutnya masukkan ke bubble crumb Lalu kita balurkan hingga rata Nah kira-kira seperti ini Jangan lupa sedikit dipadatkan Nah kira-kira seperti ini hasilnya Lakukan hingga selesai Ini bisa juga dilapisi dengan tepung panir Seperti ini Nah seperti ini kita siap untuk goreng Untuk langkah berikutnya Panaskan minyak goreng Setelah minyak cukup panas Kemudian goreng tahu Hingga kuning keemasan Gunakan api sedang saat menggoreng Supaya tidak mudah cepat gosong Jangan lupa untuk dibulak-balik Supaya matang dengan merata Nah kira-kira sampai seperti ini Setelah dirasa kuning keemasan Selanjutnya kita angkat dan tiriskan Setelah cukup tiris Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Sebelum dikemas Setelah dingin Selanjutnya kita kemas Menggunakan plastik OPP Untuk plastik OPP Disini saya gunakan ukuran 9x9 cm Jangan lupa tambahkan capi lalap Supaya lebih cantik Tambahkan stiker ucapan Nah kira-kira seperti ini Hasilnya Lakukan hingga selesai Berikut ini Untuk tahu isi rogut ayam Siap untuk dinikmati Untuk tampilannya sangat cantik Menarik dan super kekinian Tekstu kulitnya sangat garing dan renyah Sedangkan untuk isiannya Lembut dan lumer di mulut Untuk rasa Gurih sedikit manis Dan super enak banget Untuk langkah yang pertama Siapkan 50 gram bihun Kemudian ini kita masukkan Kedalam wadah bersih Selanjutnya siram bihun Dengan air panas Hingga terendam Lalu diamkan Hingga mengembang Setelah 15 menit berlalu Nah berikut ini Setelah bihun saya rendam Selama 15 menit Kemudian tiriskan Lalu sisikan sejenak Untuk langkah berikutnya Panaskan 2 sendok minyak goreng Kemudian masukkan 3 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Lalu tumis hingga harum dan layu Setelah harum dan layu Selanjutnya Masukkan 50 gram wortel Yang sudah diparut kasar Lalu ini kita aduk Campur hingga rata Tumis sampai setengah matang Jangan sampai over cook Setelah setengah matang Selanjutnya Masukkan bihun yang sudah direndam Sebunya tadi Lalu tambahkan 2 batang daun bawang Selanjutnya Tambahkan seasoning Meliputi Setengah sendok teh garam Lalu 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian Setengah sendok teh lada bubuk Lalu 1 sendok makan gula pasir Selanjutnya Tambahkan 1 sendok teh kari bubuk Lalu ini kita aduk Campur hingga rata Dan masak sampai matang Setelah bumbu tercampur rata Dan matang Selanjutnya Bisa kita angkat Dan dinginkan terlebih dahulu Langkah berikutnya Siapkan 500 gram singkong Yang sudah dikupas Dan dicuri bersih Kemudian kita kukus Selama 30 menit Atau dengan sampai matang Setelah 30 menit berlalu Berikut ini Setelah singkong Saya kukus selama 30 menit Selanjutnya Ini kita bisa angkat Dan pindahkan ke wadah Yang lebih besar Selagi singkong masih panas Kemudian ini kita lumatkan Gunakan bantuan ulekan Jangan lupa untuk ulekan Dilapisi dengan plastik wrap Nah kira-kira seperti ini Apabila ada sumbu Bisa dibuang terlebih dahulu Pastikan untuk singkong Benar-benar lembut Nah kira-kira sampai seperti ini Setelah singkong lembut Selanjutnya tambahkan Setengah sendok teh garam Lalu satu sendok teh Kaldu bubuk Kemudian setengah sendok teh Lada bubuk Selanjutnya tambahkan Satu butir kuning telur Lalu satu sendok makan Margarin Kemudian tambahkan Dua batang seledri Yang sudah dicincang halus Lalu ini kita aduk Campur hingga rata Gunakan bantuan Sepatula terlebih dahulu Lanjutkan menggunakan ulekan Supaya lebih mudah Pastikan bumbu Tercampur rata Nah kira-kira sampai seperti ini Setelah tercampur rata Selanjutnya ambil adonan sebanyak 1 sendok makan penuh Atau apabila ditimbang Seberat 15 gram Kemudian kita pipihkan Nah kira-kira seperti ini Setelah cukup pipih Lalu masukkan isian Isiannya secukupnya saja Lalu kita tutup Dengan adonan Nah seperti ini Pastikan tertutup rapat Lalu bulatkan Nah kira-kira seperti ini Lakukan hingga selesai Pertama ambil adonan sebanyak 1 sendok makan penuh Lalu kita pipihkan seperti ini Setelah cukup pipih Kemudian tambahkan isian Nah seperti ini Lalu kita tutup dengan adonan Pastikan untuk isian tertutup rata dengan adonan Supaya saat digoreng tidak pecah Nah seperti ini Selanjutnya kita bulatkan Kira-kira seperti ini Lakukan hingga selesai Untuk langkah berikutnya Siapkan 50 gram tepung terigu Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih Selanjutnya tambahkan 1,4 sendok teh kaldu bubuk Lalu tuangkan 100 ml air mineral Tuangkan air secara bertahap Lalu ini kita aduk Campur hingga rata Gunakan bantuan whisker Tuangkan kembali Untuk sisa air Lalu kita aduk kembali Campur hingga rata Nah kira-kira seperti ini Untuk tekstur dari adonan Setelah tercampur rata Langkah berikutnya Ambil adonan yang sudah dibulatkan Kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup Lalu kita angkat Dan masukkan ke dalam bubble crumb Selanjutnya ratakan Nah seperti ini Sambil sedikit ditekan Jangan lupa sedikit ditekan Dan dirapikan Nah kira-kira seperti ini Kita sisikan terlebih dahulu Lakukan hingga selesai Pertama masukkan adonan ke dalam adonan pencelup Lalu angkat dan balurkan pada bubble crumb Jangan lupa diratakan Dan dirapikan Nah kira-kira seperti ini Untuk satu resep ini Menghasilkan sekitar 17 buah Langkah berikutnya Panaskan minyak goreng Setelah minyak cukup panas Kemudian goreng hingga coklat keemasan Gunakan api sedikit ditekan Gunakan api sedang saat menggoreng Supaya tidak mudah cepat gosong Jangan lupa sambil sesekali dibolak-balik Supaya matang dengan merata Setelah cukup coklat keemasan seperti ini Kita bisa angkat Nah seperti ini hasilnya Lalu tiriskan dan dinginkan terlebih dahulu Sebelum dikemas Apabila sudah dingin Bisa dikemas Di sini saya kemas Menggunakan paper cup terlebih dahulu Jangan lupa tambahkan dengan capek lalap Jika untuk dijual Bisa dikemas Menggunakan plastik OPP Ukuran 9 x 9 cm Nah seperti ini Supaya lebih cantik Bisa ditambahkan dengan stiker ucapan Lakukan hingga selesai Berikut ini Untuk roket singkong Isi bihun Siap untuk dinikmati Untuk tampilannya Sangat cantik Menarik Dan super kekinian Tekstur kulitnya Garing dan renyah Sedangkan untuk isiannya lembut Sedangkan untuk rasa Kurih dan super enak banget Nah seperti ini Apabila dibelah Beneran ini resep nyata Enaknya Tidak ada duanya Wajib banget Untuk dicoba Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh